Terungkap pengakuan dari mantan Anggi Anggreni yang bernama Adriaman Lasse setelah bersama-sama kabur ke Medan. Adriaman Lasse mengaku tidak mengetahui bahwa Anggi Anggreni sudah menikah, sehingga ia masih tetap menganggap Anggi adalah kekasihnya. Hal tersebut diungkap oleh Kapolsek Ranca Bungur, Ibtu Hartanto. Dikutip dari tribunews.com, sementara itu suami dari Anggi yaitu Fahmi Huseini mengambil langkah tegas mengembalikan Anggi ke orang tuanya dan menceraikan istrinya tersebut. Di sisi lain, Fahmi menuturkan bahwa Anggi lebih memilih Adriaman ketimbang dirinya. Selama kabur ke Jakarta dan tinggal bersama Adriaman, Anggi rupanya aktif menghubungi ibu kandungnya ia, pun saat Anggi izin hendak dibawa ke Medan oleh Adriaman. Menetap di Medan, Adriaman Lasse pun bingung karena sudah tak punya uang. Karenanya, Adriaman pun berniat untuk kembali merantau ke Jakarta. Terkait niatan tersebut, pihak keluarga Anggi pun bergerak cepat melihat kasus anaknya yang sudah rumit. Mereka lantas membelikan tiket pulang dari Medan untuk Anggi dan Adriaman. Karena tidak mendapatkan tiket pesawat ke Jakarta, Anggi dan Adriaman akhirnya mendarat di Bandung. Setibanya di Bandung, Adriaman langsung digiring ke Polsek Ranca Bungur. Sementara Anggi ogah menemui Fahmi lagi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.